Halo, selamat pagi Selamat pagi, sobat cuan, selamat hari Senin Seperti biasa, aku Olivia Lewis, financial expert CNBC Indonesia Menemani sobat cuan di segmen E-Talks, Ekonomi Talks Halo, Okori, halo, halo Dimana tema kita kali ini adalah The Fed akan pangkas suku bunga Nah, seperti biasa, kalau hari Senin, aku nggak akan sendirian Karena akan ditemenin sama salah satu FX strategis CNBC Indonesia, yaitu Revo Gilang Nah, untuk sobat cuan, kalau ada pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini Boleh banget tulis di kolom komentar atau tulis di kolom question box Langsung aja yuk, kita invite Revo Gilang selaku FX strategis CNBC Indonesia Pagi, William Oke, kita masih menunggu Revo Gilang untuk join bersama kita By the way, semoga sobat cuan sehat-sehat selalu ya Karena hari ini di Jakarta sih sedikit gerimis, jadi jalanan juga agak macet Dan hawa-hawanya tuh memang lagi dingin Halo Rian, selamat pagi Halo Revo, selamat pagi Halo Kauli, pagi juga Pagi Kameranya boleh diturunin sedikit? Oke Oke Revo, apa kabar? Kabar baik, Kauli aman Oke, aman Revo, Revo, kita hari ini mau ngobrolin tentang The Fed Berencana akan pangkas suku bunga Sebenarnya kemarin tuh Tanggal 30-31 Juli kan The Fed udah mengadakan FOMC ya Tapi memang sesuai ekspektasi di bulan Juli ini Itu masih dipertahankan suku bunga gitu ya Tapi Kalau kita ngeliat ketika masih dipertahankan suku bunga di bulan Juli ini Sebenarnya apa sih dampak dari keputusan The Fed ini terhadap penahanan suku bunga di bulan Juli Sebelum nanti kita masuk potensi pemotongan suku bunga di bulan September Kameranya boleh diturunin sedikit? Oke Iya, jadi kalau kita bicara yang akhir Juli kemarin itu FOMC masih ditahan di 5,25 sampai 5,50% Nah basically The Fed-nya Sebenarnya itu kan sudah as expected ya Jadi memang Hampir 100% mungkin di atas 90%an juga dari Survey CIMI Focus Tool juga menyampaikan Memang The Fed masih akan menahan suku bunga Dan ternyata memang betul ya Sejauh ini Sebenarnya kalau kita berbicara pada satu Menahan suku bunganya itu Sebenarnya tidak ada sesuatu yang Gimana-gimana banget gitu ya Pernyataan dari Jero Paul selaku chairman The Fed pun Sebenarnya masih so far masih sama dengan di FOMC sebelumnya Intinya ya inflation sudah terjadi disinflationary Jadi memang terus melandai Terus tubuhnya itu terus mengalami pelandaian Lebih rendah dan lebih rendah terus Kita lihat CPI, PCE juga di 2,5% Jadi terus melandai Kemudian juga Ya data-data ekonomi amerikasik lainnya Seperti kan kita perhatikan di hari Jumatnya Itu kan ada NFP Ternyata datanya juga 114 ribu ditambah Jadi memang angkanya semuanya Itu menunjukkan atau tendensinya adalah Memang akan terus melandai gitu Terus mendingin gitu Kondisi di sana Datang ketenaga kerjaan dan lain sebagainya Jadi memang perkiraannya Dari statement Jero Paul selaku statement The Fed pun Membuka peluang ya untuk terjadi Cut rate ya di tahun ini Kalau kita bicara di dotco terakhir Di bulan Juni itu kan memang Ekspektasinya ada sekitar satu kali Pembangunan suku bunga Jadi basically kalau di FMC terakhir itu Di akhir Juli itu memang Sudah sesuai ekspektasi Tidak ada sesuatu yang gimana banget Paling nanti ya di kedepannya ini FMC September atau November Ini yang menjadi pertanyaan pelaku pasar Oke nah kalau kita ngomongin The Fed ini kan juga sudah Sebulan terakhir mengisyaratkan Ada potensi penurunan suku bunga Di bulan September Apalagi kemarin keluar Angka unemployment rate Bulan Juni ya Itu mengalami Mengalami kenaikan Ke angka 4,3% gitu ya Dari dibanding bulan sebelumnya Nah kalau Rafa melihatnya Seperti apa sih? Ya dengan unemployment rate-nya itu kan Sebelumnya itu di 4,1% Terus di data kemarin itu Di 4,3% Naiknya ini cukup lumayan 0,2 poin persentase Kalau kita perhatikan Dengan semakin tingginya Unemployment rate atau jobless rate Itu artinya kan semakin banyak Pengangguran di sana gitu ya Dengan hal tersebut Ini juga kita perhatikan Artinya kan tenaga kerja di sana itu Semakin ya semakin Sedikit jumlahnya kira-kira gitu Jadi karena semakin banyak yang menganggurnya Ini juga kalau kita sermati Dari Sinbis Indonesia Juga memang sudah ada keluar Perihal artikel yang kondisi Mungkin pernah juga dilihat Itu yang kondisi banyak Pencurian-pencurian di toko Dan lain sebagainya Jadi orang-orang yang Masyarakat di Amerika Serikat itu Sudah mulai agak Quot-quot kayak agak kasar gitu ya Karena memang ya mereka juga Agak sulit untuk bertahan hidup Jadi ya survival mode-nya Dengan cara seperti itu Dia bisa menjarah Di toko-toko dan lain sebagainya Bahkan 90% dari orang-orang yang Mencuri atau menjarah toko-toko ini Itu memang menyampaikan Karena inflasi ya Harga-harga juga agak mahal Dan sebagainya Sehingga mereka Ngambil barang-barang ini Untuk kebutuhan Kayak konsumsinya sehari-hari Ya juga ada kosmetik Jadi barang-barang yang memang Sehari-hari dipakai Kayak gitu sih Oke jadi kesimpulannya Sebenarnya kalau ekonomi itu Memang sedang tidak baik-baik saja Biasanya tingkat kriminalitasnya itu Meningkat ya Ya Oke Oke Nah kalau misalnya kita ngomongin Dengan target The Fed Yang akan menurunkan suku bunga Pada September Sebenarnya ada nggak sih Kemungkinan ini Tidak jadi diturunkan Mengingat misalnya Seperti tahun lalu aja The Fed tuh sempat juga ngomong Ada potensi tahun 2024 Itu pemangkasan suku bunga Empat kali Tapi nyatanya hingga bulan Juli Kita belum ada pemangkasan suku bunga Sebenarnya triggernya itu Dari kemarin itu Perangkiran dan Israel ya Ketika lebaran Akhirnya bikin Harga minyaknya naik lagi Terus inflasinya naik lagi Nah kita menuju bulan September ini Kan tentu Ada sekitar satu bulanan ini nih Untuk melihat Apakah sebenarnya ada potensi Untuk inflasi naik lagi Apalagi kemarin Pimpinan dari Iran sendiri Meninggal Terus tadi juga aku ada baca di Twitter Salah satu jurnalis Dari luar mengatakan Dalam kurun waktu 24 jam ke depan Ada kemungkinan Israel menyerang Eh Iran menyerang Israel Tapi balik lagi Perang yang direncanakan itu Biasanya sudah tidak mengagetkan Beda sama kemarin Pas lebaran gitu ya Kita lagi diem-diem Anteng-anteng Tiba-tiba Perang gitu kan Kalau misalnya udah diumumin duluan Itu biasanya dampaknya Tidak sebesar itu Ya memang kalau gini Ini cukup kompleks ya Kalau kita bahas soal Pemangkasan suku bunganya Di The Fed sendiri Jadi so far Data-data menunjukkan Memang kemungkinan besar Itu di September Memang ada pemangkasan suku bunga Bahkan kalau kita kembali lagi Berbicara CNE Fat Watch Tool Itu pemangkasan suku bunganya Bisa 1 sampai Maksud saya 25 sampai 50 basis point Jadi Sebagian menyampaikan Bahkan bisa langsung 50 basis point Yang di September itu Cut rate-nya Tapi juga sebagian Menyampaikan 25 basis point Tapi Hal itu yang intinya gini Kenapa itu bisa terjadi Karena memang Ya kembali lagi Inflation sudah terus Disinflationary Jadi terus melandai Data keteragak kerjaan Juga masih Terus mendingin gitu ya Panenglumatnya Terus meningkat cukup signifikan Bahkan mungkin Sebagai tambahan juga Ada yang namanya Sum rule ya Juga ini mungkin Lagi cukup hot Dibahas di weekend kemarin Satu minggu Ada yang namanya Sum rule Recession indicator Ini juga sudah naik Cukup signifikan Di atas 0,5 Bahkan 0,53 Sehingga saya Jadi Ini yang artinya Membuat pasar Jadi semakin khawatir Dan lain sebagainya Makanya mungkin Nanti kita beratikan Pergerakan indeks-indeks Di global pun Juga kan Merah-merah Indeks dolar NBXY juga turun US Treasury Tenor-tenor yang dua tahun Dan lain sebagainya Juga terus menurun Gitu ya Cuma intinya gini Memang Ada probabilitas Enggak untuk Inflasi kembali menaik Saya rasa masih ada Meskipun memang Kondisinya ini Sejauh ini masih terus Disinflationary Tapi dengan Kondisi yang Kondisi yang agak Cukup mencekang ini Bukan tidak mungkin Ada Kemungkinan Adalah Apa namanya M2 Itu mengalami kenaikan Jadi Mencetak uang lagi Dan lain sebagainya Jadi ketika Mencetak uang Itu kan money supply banyak Nanti akan Semakin banyak Wombraider Inflation Jadi naik lagi Jadi Bukan tidak mungkin Inflation Mengalami kenaikan kembali Di tengah juga ya Kalau ada hal-hal Yang berbawa dengan War Kayak gitu Memang Ada probabilitas Untuk kembali lagi Nanti spike Untuk commodity price Itu sendiri Meskipun mungkin Kenaikannya Mungkin tidak terlalu Cukup signifikan Karena tadi sudah disampaikan Ke Olive juga Ya sebenarnya sudah di announce Gitu ya Jadi mungkin Tidak terlalu signifikan Tapi saya rasa Ada probabilitas Untuk commodity price Mengalami kenaikan Jadi ketika itu terjadi Inflation juga Bisa jadi kembali Sedikit memanas lagi Gitu Oke Tahan sampai disitu Tadi Revo juga Ada sempat bilang Ada potensi M2 meningkat gitu Tapi urgency-nya apa Kalau kita lihat Tahun 2008 M2 meningkat Cetak uang Karena Lehman Brothers Kan jatuh ya Terus juga Kalau tahun 2020 Karena COVID-19 Nah tapi Kalau sekarang tuh Triggernya apa Kalau misalnya Amerika sampai Mencetak uang Ya bukan Tidak mungkin Amerika mencetak uang Lagi Karena Kondisinya Again ini Semua lagi Berbahaya banget Jadi Mereka akan Atau US government ini Mereka akan Membuat Supaya agak lebih stabil Kondisi Agak lebih stabil Ketika mereka Ingin membuat Kondisi di US Lebih stabil Tentukan Berarti harus ada Uang yang berindah Di sana Supaya Perekormennya Jalan lagi Kira-kira kayak gitu Nanti Ketika Perekormen mulai Jalan lagi Perekrutan-perekrutan Oleh bisnismen Atau pengusaha Manufaktur Dan sebagainya Juga kembali Meningkat lagi Nah mereka kan digaji Dan sebagainya Ini yang membuat Ya nanti Upah juga mungkin Akan ada Kenaikan sedikit Nah ini juga Semakin banyak lagi Masyarakat yang Yang mulai bekerja Lagi Yang mungkin Gak langsung Full-time Tapi mungkin Taktan terlebih dahulu Ini kan yang Akhirnya Nge-boost lagi Perekonomian mereka Karena memang Kalau gini Karena di US GDP Yang kuartal 2 Yang advance-nya Itu kan ternyata naik 2,8% Jadi di atas Ekspektasi bahkan Jadi artinya Ini memang Secara umum Majernya adalah Data ekonomi IS itu Mendingin Melandai terus Tapi Kita juga gak boleh lupa Bahwa US GDP Yang kuartal 2 Advance itu Naik Di atas Ekspektasi 2,8% Jadi Ya artinya kan Ini masih ada Sebenarnya masih ada Divergence gitu ya Meskipun kembali lagi Majernya adalah Melandai itu Mendingin itu Jadi Ya Urgency-nya disitu sih Kakar Itu tadi ada Beberapa orang Yang pas kita lagi Ngomongin Ketika ekonomi sedang Tidak baik-baik aja Kriminalitas meningkat Ada beberapa orang Yang komen Di Indonesia juga demikian Cuma kalau di Indonesia Sepertinya tuh Masih ketutup Sama mereka-mereka Yang akhirnya jadi Admin CS Jadi online ke Kamboja gitu Jadi Itu juga sebenarnya Kan efek dari Ekonomi yang Daya belinya menurun Inflasinya naik Dan lain-lain Akhirnya mungkin Banyak orang Yang cari shortcut kan Karena mungkin Di Indonesia sendiri Susah Dapat kerjaan Atau di lingkungannya Aku kemarin sempat Nonton beberapa Konten di Youtube Yang menjelaskan Terkait hal ini Beberapa Anak-anak muda Di wilayah-wilayah Tentu mereka Memilih untuk Menjadi admin Juri online gitu ya Ke Kamboja Makanya mungkin Kalau di berita Tidak terlalu rame Terkait dengan Kenaikan tingkat Kriminalitas Karena mereka Udah pada move Keluar kota Karena ke Kamboja itu Dari yang aku tonton ya Semalam Orang Indonesia itu sekitar Udah ada 30 ribu Itu yang tercatat resmi ya Mungkin yang lewat-lewat Jalur sungai Dan lain-lain Kita gak pernah tahu Berapa berminat Gitu Oke Rezo Nah ini kita Kalau misalkan Ngomongin Suku bunga Kalau suku bunga turun Orang tahu ya Ketika suku bunga turun Itu sebenarnya Bagus untuk risk aset Gitu ya Likwiditasnya Yang tadinya kering Jadi Keluar semua nih Likwiditasnya Ibaratnya Cost of capital turun Ketika cost of capital Turun kan Ibaratnya Investor-investor global Yang tadinya nahan duit Mereka Katakanlah taruh Volt dollar Atau misalnya Taruh di deposito Akhirnya Mereka mau tuh Chip in lagi Misalnya ke startup Ke perusahaan-perusahaan Gitu ya Walaupun begitu Tapi secara histori Sebenarnya Menjelang penurunan Suku bunga Itu adalah Terjadi koreksi Lihat saja Sebenarnya Seperti di market US Saat ini ya Yang memang sudah Terjadi taking profit Fixed index juga Sampai ke atas 25 Fixed index Ke atas 25 Artinya pelaku pasarnya Lagi gak confidence Di sana Lagi sedang Mengalami kepanikan Nah tips apa Yang Revo bisa berikan Kesobacuan Melihat Pelaku pasar Di global Yang sedang Tidak confidence Menjelang The fact Menurunkan suku bunga ini Oke mungkin Oke mungkin sebelum Sebelum ke tips Tadi juga saya Agak terkritik ya Jadi memang betul Ketika cut rate itu terjadi Memang biasanya Nanti risk aset Mau itu kripto Mau itu saham Dan lain sebagainya Yang berubah dengan aset Berisiko cukup tinggi Itu akan dapat Kenangan segar Cukup positif Tapi perlu diingat Jadi ada Salah satu riset Juga menyampaikan During the cut rate During the cut rate cycle itu Biasanya market itu Akan ada koreksi Khusususnya untuk yang Stocks market Jadi stocks market Dan real estate itu Kurang perform Jadi yang perform di awal itu During the cut rate cycle itu Adalah si bonds Karena imbalasannya tinggi Tetapi 3 bulan Terus 6 bulan Sampai ke 12 bulan After the cut rate cycle itu End Selesai Itu stocks market Dan real estate itu Akan mengalami Kenaikan cukup signifikan Nah disinilah moment Ya bull run Dan lain sebagainya Jadi disitu Ketika memang ada drop itu Kita Sampai nanti berakhirnya Cut rate cycle ini Karena biasanya Kalau profit itu kan Setelah cut rate Cut rate pertama Biasanya dia akan Lanjut Kita tingkat kedua Dan lain sebagainya Sampai dia Selesai lah Kira-kira gitu Jadi ketika momen-memen tersebut Biasanya memang ada koreksi Di indeks Baik itu di ISD Baupun di bursa US Itu sendiri Nah itulah momen kita Melakukan pembelian Di harga yang lebih rendah By order deep Oke Jadi untuk Tipsnya yang jelas adalah Ketika ada koreksi tersebut Kita pastikan Kita punya cash yang cukup Untuk melakukan pembelian Kalau kita bicara stok Berarti kita Nanti bisa menyasar Untuk stok-stok Yang memang big caps Yang punya market cap yang besar Yang mungkin LK45 Atau IDX30 Itu kita bisa masuk ke sana Khususnya memang Untuk emitter-emitter Atau perusahaan yang punya Fundamental yang baik gitu ya Dan ketika dia drop Seperti itu YSG nya kan Tentu LK45 Atau IDX30 nya kan juga drop juga Nanti bisa dicari Samsung yang punya Margin of Safety Atau MOS nya Itu yang memang Cukup besar Nah ketika MOS nya besar Compare to intrinsic value Makanya kan Kita punya Jarak yang Lebih aman lagi Untuk bisa Nanti take profit Di angka yang Mungkin lebih besar lagi Double digit dan lain sebagainya Begitu pun dengan crypto Dengan Sekarang ini juga kan Crypto juga Tadi pagi aku lihat Bitcoin itu sudah Di 53 ribu 54 ribu Jadi Justru ini momen yang Menarik Jadi kapan lagi Bitcoin bisa di 50 ribu Atau bahkan Bisa di angka 40 ribuan Itu justru Momen kita bisa melakukan Pembelian Intinya adalah Kita make sure Kita punya cash yang cukup Untuk melakukan pembelian Ketika Drop-dropnya ini Terus terjadi Memang nih Kalau kita Ngomongin bonds Itu Seperti yang tadi Revolve Simpan sampaikan Bons nya akan Rally dulu Bons rally itu Harganya yang rally Berarti yieldnya turun Dan kalau kita melihat US 10 Treasury Juga Sudah di angka 3,7% Ini angka yang cukup rendah Dibanding Bulan April kemarin Itu sempat sentuh 4,7% Yieldnya Berarti udah turun Sekitar 1% Arti dari penurunan Yield Obligasi Pemerintah US ini Apa sih? Artinya adalah Harga obligasinya naik Kenapa harga obligasinya bisa naik? Berarti lagi banyak yang beli Obligasi pemerintahnya Gitu Sobat cuan At the end Mereka-mereka yang punya US Treasury Bulan April Sekarang tuh lagi nikmatin Floating profit Di harga obligasinya Itu sendiri Dan ini juga tentu Akan shifting nih Ke pasar obligasi Indonesia Jadi kalau kita lihat Sekarang Indonesian 10 years bond Atau Apa namanya Obligasi pemerintah Yang jatuh tempoh 10 tahun Sudah cukup melandai Ke angka 6,9% Dibanding bulan Juni kemarin Itu sempat 7,2% Tapi angka 6,9% Ini masih cukup tinggi Sobat cuan Dibanding sama US Treasury Gitu ya Bedanya itu Spreadnya sekitar 3%an Dan tentu ini Nantinya akan menarik Investor asing Kedepannya Kalau dia melihat Spreadnya masih cukup tinggi Gitu Dan pada akhirnya Nanti mereka akan Shifting Jadi kalau sobat cuan Memang mau masuk Pasar obligasi Indonesia Yang tenornya itu Jangka menengah Kepanjang Terutama yang jangka panjang Yang parnya Di bawah 100 Ini adalah Momen-momen Yang masih sangat menarik Untuk kalian masuk Sebelum terjadi penurunan Suku bunga Karena kembali lagi Kalau suku bunganya turun Yieldnya itu Akan turun Artinya harga obligasinya Akan mengalami kenaikan Jadi kalau sobat cuan Beli Obligasi pemerintah Yang kayak FR Itu kan Bistradable ya Tradable tuh Harganya bisa naik Turun Bisa Mendapatkan potensi Capital gain Dari harga Obligasinya itu sendiri Harga jual beli Oke Nah Revo Kita kalau ngomongin Tadi penurunan suku bunga During the cut rate Itu market cenderung koreksi Dan sekarang memang Sudah terjadi Terutama perusahaan-perusahaan Teknologi yang ada Yang ada di Amerika Karena memang Kita semua tahu Kemarin-kemarin itu Sudah cukup over value Perusahaan-perusahaan Teknologi ini Nah kalau misalnya Nanti After 6 bulan Sampai 12 bulannya Yang mana kita tahu Katakanlah The flat tuh Sudah di bottom Suku bunganya Apa aja sih Sektor yang diuntungkan Dari rendahnya Suku bunga ini Nggak cuma hanya Di industri luar negeri Tapi juga misalnya Di Indonesia Ya kalau untuk sektor Untuk sektor Intinya adalah Kalau kita bicara 6 bulan sampai 12 bulan Setelah Tarketnya itu selesai Itu Stock market tuh Menarik Intinya gitu Stock market dan real estate Nah Dua kata kunci ini Stock market dan real estate Artinya Dengan dia Menurut sekubung Ada di sisi Defendation sendiri Tentu kan nanti akan Tekanan terhadap rupiahnya Nanti akan cukup Minim gitu Jadi semakin minim Jadi memang bisa jadi Target Bi sendiri di akhir tahun Rupiah itu bisa Under 16 ribu Per USD nya itu Masih cukup Extens Dengan kondisi saat ini Nah ketika itu terjadi Tentu Saham-saham yang Relatable dengan rupiah Itu bisa jadi Hal yang Atau sektor-sektor Yang berubah dengan rupiah Yang cukup membuat ini Jadi hal yang menarik juga Contohnya apa Sebagai contoh adalah Dari sisi properti Kita perhatikan ADX properti Sendiripun Itu kan juga sudah Malamnya rebound Cukup signifikan Jadi saham-saham Yang memang Basisnya properti Itu juga cukup oke Mungkin juga tambahan lainnya Kalau properti itu Ada namanya PPN DTP ya PPN yang ditanggung Pemerintah Nah insentif ini Yang juga akan Menjadi booster juga Bagi saham-saham properti kita Untuk bisa kembali Menguat Jadi PPN DTP Dan juga rupiah yang menguat Ini untuk properti Cukup oke Kemudian Ya tentu Kayak perbankan Kita juga cukup solid Secara fundamental Itu basicnya Seperti itu Tapi kembali lagi Bisa jadi Banking-banking yang Buku 4 Ketika lagi drop-drop itu Kita bisa koleksi Karena Dengan fundamental yang cukup oke Mereka punya Chasa yang oke Danamurannya oke NPL juga Seseorang masih cukup terjaga Baik itu Yang keras maupun Yang net Beberapa Saham-saham KBMI 3 Itu juga Yang perbankan Jadi Itu juga bisa dicermati juga Jadi Mereka punya Danamurannya bagus DPK nya juga tebu Meskipun mungkin Tidak yang gimana banget Gitu naiknya Di satu sisi juga Net interest margin Mereka juga masih cukup terjaga Atau name nya Jadi Mungkin dua hal ini Bisa dicermati ya Untuk para para ke pasar Oke oke Menarik banget nih Nah Revo Ini kalau ngomongin Kemarin hari Jumat Kan kita ngeliat ya S&P Dow Jones Nasdaq Terkoreksi Gitu ya Kalau Revo melihatnya Hari ini Hari Senin Kita buka Akankah Pasar IHSG Juga Mengikuti Penurunan Seperti Pasar Amerika Mungkin aja Misalnya terjadi kepanikan juga Di Amerika Atau seperti apa Ya Bursa global Amerika Serikat Di Eropa sendiri DAX CAC Perancis Kemudian di Asia Nikkei 2025 China Straight STI Singapura Dan lain sebagainya Memang Secara umum Itu pada merah Semua gitu ya Jadi Saya memikirkan Kalau hari ini IHSG juga Di zona merah ya Khususnya untuk closing Jadi Tekanan-tekanannya Ini cukup signifikan Bahkan Saya bisa bilang Bahwa Untuk weekly Sampai closing Jumat Nanti juga Saya rasa Bisa bergerak Di bawah 7300 Jadi ditutup Di zona merah Karena Sebagainya Ini masih cukup Masih cukup Berpengaruh besar Terhadap Di bursa global Itu sendiri Setuju sih Ya Pasti Semuanya Dan kita juga Kalau melihat Area-area IHSG Juga kan Cenderung Sebenarnya Sekarang Lagi bermain Di wilayah-wilayah Resistance Di wilayah-wilayah Suplanya Jadi memang Kalau kita melihat Dari tahun 2022 IDX Sendiri Cenderung Sebenarnya Sideways Dengan Rentang Yang sangat Lebar Dan memang Sampai saat ini Belum ada Katalis Positif Yang bisa Mendorong IHSG Untuk Breakout Lebih Dari 7400 Mungkin Kalau nanti Ada mengalami Pengeluatan Ke 7400 Bisa saja Itu sebenarnya False Breakout Untuk melanjutkan Pemahan lagi Nah tadi ada yang komen Di atas Siap-siap Uang cash Jangan takut Ketinggalan Sobat cuan Kita pantau-pantau Dulu Selama harga saham Yang kita incer Belum mendekati Area-area support Atau demand Kuatnya Gak usah Buru-buru Untuk melakukan Pembelian Terutama di Big Bank Yang aku Udah sering Banget Ingetin Terutama Di live Instagramnya Cuap cuan Big Bank Itu bulan Juli Adalah potensi Highestnya Untuk Di 3 bulan ini Dan September itu Ada kecenderungan Memang IHSG Secara Histori itu Mengalami koreksi Mirip seperti Bulan Mei Jadi teman-teman Harus bersiap Nah IHSG ini Karena ini adalah Pembobotan ya Waitin Jadi tentu Ketika IHSG nya koreksi Maka yang Potensi koreksi itu Adalah perusahaan-perusaha Dengan market Kapitalisasi besar Terutama Yang dimiliki Asing Beda ya Kalau sahamnya Pak Pepe itu kan Biasanya bukan asing Yang ngegerahkan Itu mungkin Gak tau lah Timnya sendiri Tapi jangan takut Selama Sobat Cuan Beli perusahaan yang baik Beli Support yang kuat Bagi Dividend Maka potensinya Nanti kalau Sukuh bunganya Udah lowas banget Kalian bisa Mendulang Oke terima kasih Bahas Analisa saham Analisa saham Yang lebih Intermediate Jadi udah gak basic lagi Aku akan ajarin Terkait dengan Hubungan makro ekonomi Dengan pergerakan Harga saham Nah ini tuh cocok banget Dibawain Di tengah Uncertainty market Yang seperti saat ini Yang mana kita tau Ekonomi global lagi Melemah Maka dampaknya apa sih Untuk saham Gimana cara kita cari Leading indikatornya Kapan kita masuk Dan gimana Cara kita nentuin Leading indikatornya Oke jadi kalian harus join Harganya cuma 50 ribu Daftarnya dimana Klik di link Bio Instagram Cuap cuap cuan Kalian akan dapet E-certifikat Nantinya Oke aku Olivia Luis Financial expert CNBC Indonesia Dan juga Revo Gilang Selaku FFX Analis CNBC Indonesia Mampir undur diri Bye 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 bye